Intro Mengarungi persaingan di Liga 1 musim 2022-2023, Persis Solo mulai mengumumkan jajaran pemain asing secara satu persatu. Setelah mengumumkan Gerard Artigas dan Aaron Evans, kini Persis kembali mendatangkan satu amunisi tambahan pemain asing. Laskar Sambernyawa mendatangkan stopper yang musim lalu bermain untuk Madura United, Jay Merson da Silva Safir. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Indonesia pada akhir 2017, Persis menjadi pelabuhan ketiga bagi Jaime untuk berkarir di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jaime merasa sangat siap untuk bermain bersama armada Laskar Sambernyawa untuk musim depan. Baginya, Persis merupakan klub yang besar, maka dirinya berharap dapat berjuang bersama tim dan membuat supporter merasa senang dengan kehadirannya. Jaime telah mengetahui perjalanan Persis sebelumnya dari Liga 2. Menurutnya, permainan dari Persis sangat menarik dan dapat bersaing untuk menghadapi persaingan di Liga 1 mendatang. Ia berharap dirinya tidak hanya menjadi andalan bagi tim saja, namun juga menjadi kebanggaan bagi supporter Persis. Kata Jaime, ia sudah pernah menonton tim Persis di pertandingan Liga 2 sebelumnya. Permainan yang menarik dan ia suka melihat perjuangan tim ini. Oleh sebab itulah, Jaime berjanji akan berusaha untuk berumai dengan hati, bekerja keras dan membuat supporter mendukung dirinya dengan bangga. Dalam waktu dekat, Jaime merasa perlu untuk meningkatkan fisiknya terlebih dahulu. Setelah ia kembali dalam kondisi fit, harapan Jaime untuk musim depan ialah agar Persis dapat fokus bersaing meraih juara untuk musim depan. Katanya, setelah selesai bermain di Liga 1 musim lalu, Jaime tidak berlatih ataupun mengikuti pertandingan. Ia butuh waktu satu minggu agar dapat bertanding bersama tim. Hal pertama yang ia akan kerjakan adalah meningkatkan kebugaran terlebih dahulu. Sementara itu, untuk menghadapi Liga 1 nanti, Persis harus fokus untuk meraih posisi juara untuk musim depan. Katanya, tim ini memiliki banyak pemain terbaik untuk bersaing menjadi juara.